Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini teman-teman lagi pendataan Pendataan rumah RTLH rumah tidak layak puni Alhamdulillah dapat bantuan untuk Desa Deluhur tahun ini Sejumlah 49 Dan dari konsultan pun sudah survei ke lapangan Ini di lokasi Dusun Tindangwangu Ada sekitar 5 rumah yang mau dibedah dari RTLH Kabupaten Jelasap Ini saya sudah ke lokasi yang rencana mau dibedah rumah Ini diantaranya yang dapat bedah rumah dari RTLH Kabupaten Sudah ke lokasi bersama konsultan dan juga fasilitator Lagi cek-cek keadaan situasi rumah Ini dengan ibu Rastini Ini masih warga Desa Deluhur Yang Alhamdulillah mudah-mudahan Rencana bedah rumah Akan bisa terwujud dengan sukses Ini kondisi rumah KTP-nya ibu Sama kartu kakak Kalau ada Terima kasih ibu Mudah-mudahan Pembangunan bedah rumah ini Bisa secepatnya ya ibu ya Oke terima kasih Kita lanjut ke lokasi yang berikutnya Masuk ke lokasi berikutnya Ibu yang menerima Bantuan RTLH dari Kabupaten Jelasap Bersama Pak Kadus Silulu Ini dengan ibu Room City Ini ibu Room City Alhamdulillah Saya sudah sampai ke lokasi Dan ini rumahnya Ya layak untuk di bedah rumah Kita lanjut ke rumah berikutnya Ini lokasi bedah rumah Masih Karena banyak ini Jadi lokasi yang akan di bedah rumah Dari RTLH juga Saya sudah ada di lokasi Dari rumahnya Bapak Sapri Ya ini bersama Pak Kadus Yang punya wilayah di Dusun Silulu Dan ini juga mungkin Pak Sapri-nya Lagi gak ada Ini ada keluarganya Ini saya lihat ke dalam Ini lantainya pakai Masih tanah Namun pakai lapisan terpah Untuk menjaga Untuk menjaga Kondisi debu Ini juga dihuni Beberapa orang Ini kondisi atas Kayak seperti ini Sudah pada lapuk Dinding masih pakai bambu Benar-benar ini Sangat layak Ini masih di lokasi Dusun Silulu Desa Dailuhu Dan kebetulan Bapak dan ibunya Ada di rumah Lagi nyantai Dan saya akan mendekat ke sana Berbincang-bincang sebentar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu Ya ini saya dari Pemerintahan desa Berkunjung ke rumah Bapak Dalam rangka Surpay Rumah Yang akan dibantu Bedah rumah Dari RTLH Dari Kabupaten Silacat Gimana Bapak Ibu Apa Bapak menerima Bantuan ini Pak Oh mohon maaf nih Bapak Kayaknya Lagi ada Punya penyakit ya Pak ya Lagi gak sehat Ini saya mungkin Mohon maaf Mau nanya ke Ibu Gimana Bu Tangkapannya Tentang Bantuan ini Bu Alhamdulillah Ya Alhamdulillah Mungkin ya Bu ya Dan saya harap Mudah-mudahan Ibu nanti Setelah mendapat Bantuan ini Bisa terwujud Satu bentuk rumah ya Untuk peristirahan Ibu ya Biar nyaman Bersama keluarga Teman-teman Dan semuanya Ini mungkin Sekilas aja Seperti itu Dan saya harap Mudah-mudahan Semuanya Bisa Dimanfaatkan Rumah bantuan Walaupun ya Namanya bantuan lah Seperti ini Mudah-mudahan Ibu bisa Memangat Ini Kondisi rumah Yang Bapak Dan Ibu Tadi Dengan Ibu Oh Bapak Mirno Mirno ya Ini saya lihat Kondisi di dalam rumah Ini Sangat-sangat Benar-benar Memprihatinkan Kondisinya Tuh Di Sana Ini tempat tidur Mohon maaf Ini saya Karena ini Saya lagi Survei Kondisinya Seperti ini Ya mungkin Bapak-bapak Yang melihat Juga Merasa Gimana ya Melihat Kondisi rumah Dengan Usia yang Sudah lanjut Usia Lagi sakit Lantai Benar-benar Masih tanah Ini Jauh lah Dari Yang dinamanyakan Yang sempurna Ini kondisi rumah Emang Kayak gini nih Sangat Prihatin lah Kebanyakan Yang Nini-nini Tuh Ada Nini-nini Katanya Kalau bahasanya Itu udah nenek Udah nenek-nenek Tapi kayaknya Masih sehat sih nenek Ini Sakit pinggang Ini kan Masih Dalam Dalam rumah Ini dapur Kalau disini Mungkin dapur Aduh Parah Ini Benar-benar Ini Kondisi Dapur Kayak gini Oke Ini Saya Lagi Berkunjung Lagi Ke Salah Satu rumah Warga Masyarakat Yang Masih Rencana Program Bedah Rumah Dari Bantuan Kebupaten RTLH Rumah Tidak Layak Ini Saya juga Tidak Sendiri Ditemani Pak Kadus Dari Wilayah Dusunci Dulu Ini Saya Melihat Ke Depan Rumah Tidak 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 perhatikan di sana ini tempat tidur sama dapur ini masih enggak ada seket tuh teman-teman kondisi dapur langit-langit juga udah pada bolong tuh Hai ini gimana kalau musim hujan tuh ini sangat prihatin lah makanya pemerintah tepat sasaran untuk memberikan bantuan apalagi masa-masa seperti ini susah usaha Hai cari uang pun sulit tapi Alhamdulillah ini dari pemerintah masih bantuan Insya Allah bisa bermanfaat pada warga masyarakat kami tuh ini kondisi rumah mungkin diantara warga masyarakat udah punya rumah mewah udah berubin keramik udah dinding tembok tapi masih ada juga warga kita yang rumahnya masih sederhana Oh ini kebetulan si ibu yang akan mendapat bantuan bedah rumah ada mungkin lagi nyantai dan sekaligus saya mungkin akan berbicara mohon maaf saya dari pemerintah berkunjung ke ibu untuk serupai lokasi rumah yang Alhamdulillah ibu pada tahun ini dapat bantuan bedah rumah bu dari Kabupaten Cilacap dengan ibu siapa ya bu Tarkem Oh Tarkem ya Oh ibu Tarkem Bapaknya dimana bu lagi di sawah ya ya mungkin ibu udah usia berapa tahun bu 64 tapi alhamdulillah kelihatan masih sehat kalau fisik ya ini sekarang kira-kira ibu siap menerima bantuan bedah rumah ini bu siap ya terima kasih gimana tangkapannya bu ini ada pemberian pemberian bedah rumah gimana bu di Bapak Bupati terima kasih dan bantuan anak dari Bapak Bupati Oh iya iya penuh katanya dia ucapkan terima kasih musiknya ke pemerintah Kabupaten Cilacap ya bilang kata-kata Pak Bupati atas bantuannya mungkin cuma itu yang dia sampaikan udah intinya dia siap menerima dan ucapan terima kasih mungkin itu aja ya Bu ya terima kasih ya Bu ya sama-sama nih rumah Hai yang diusukan dan lagi dikarifikasi untuk rencana bedah rumah hai 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 rumahnya nih ini saya langsung aja ke dalam cek lokasi kondisi di dalam ini hampir semua yang dapat bantuan RTLH kondisinya Hai lantai masih tanah merah dapur ini Hai masih pakai tungku ini sangat-sangat sederhana Hai alhamdulillah dari pemerintah hai 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 dapat bantuan ini mungkin yang Hai lihat ubin ini masih dari eh pohon bambu yang dibelah-belah Hai kalau dari Hai bentuknya sih ya Hai ini sangat unik Hai tuh teman-teman kondisi Hai dalam rumah pun seperti ini Hai kalau tadi bilang saya musim hujan mau kayak apa Hai di rumah ibu-ibu pasti ya ibu pasti ibu pasti masih warga desa deluhur ini saya juga tetap didampingi ini sama Pak kan di lokasi ke warga masyarakat yang akan mendapat bantuan bedah rumah dari RTLH saya akan mendekat kondisi rumah melihat lebih dekat lagi ini kondisi rumahnya udah enggak layak nih memang bener-bener ini bantuan ini kena sasaran lah kalau lihat ini orangnya udah tua udah jompo lah kondisi rumah ini sekitar kayak gini yang lainnya udah pada bagus ini raya kanamu ini yang punya rumah nah teman-teman Hai dan ini juga dari pendamping itu padusnya juga yang lainnya udah ada yuk tuh ini mungkin fasilitator kebupaten sedang memberikan arahan lah ke ibu tentang tata cara bedah rumah memberikan arahan tahun 2021 dari kabupaten celacat ini saya dari tadi belum perkenalan ini ini dengan Bapak siapa Pak Arif Rahman Hakim ya Alhamdulillah Bapak sudah bisa hadir di dayeluhur untuk memfasilitatori rumah bedah rumah ya Pak ya dan Alhamdulillah saya ucapkan ini dari kabupaten sudah bisa membantu warga kami sejumlah kalau enggak salah itu 49 rumah tahun ini ya mungkin Bapak saya sedikit kira-kira tanggapan Bapak mengasalah ini pengalaman teman-teman Bapak terjun ke lapangan gimana Pak dengan kondisi rumah kayak gini lah warga kami sangat memprihatinkan ini dan memang layak untuk di bedah Oh ya di rumah yang sehat iya tidak perlu bagus tapi yang penting rumahnya sehat Oh ya gitu ya Pak Insya Allah Pak nanti saya kalau pelaksanaanmu dilaksanakan Insya Allah saya akan melaksanakan apa yang yang diintruskan dari sana mudah-mudahan warga masyarakat bisa menerima dengan baik Pak dapat bermanfaat segar ku siapa ya terima kasih Pak ya atas penjelasannya kemudian